Seorang warga berau Kalimantan Timur meninggal dunia usai pingsan saat ikut antre minyak goreng. Warga kecamatan Teluk Bayur yang bernama Sandra, 41, pingsan saat antre namun nyawanya tak terselamatkan dan meninggal dunia sebelum mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sebelum meninggal ibu rumah tangga berusia 41 tahun itu dikabarkan sempat mengalami sakit pada bagian dada. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono melalui Kapolsek Teluk Bayur Ibtu Kasiyono mengungkapkan kronologi kejadian nahas tersebut. Dirinya menjelaskan, kejadian terjadi sekira pukul 7.45 Wita. Saat itu, korban bersama warga lainnya sedang menunggu di salah satu retail yang buka untuk membeli minyak goreng. Sebelum berangkat, kata Kasiyono, dari penuturan suaminya yakni Budianto sebelum berangkat sempat mengeluh sakit di bagian dada. Dari keterangan suami, sebelumnya ada keluhan sakit di bagian dadanya, jelasnya Kepda Tribun Kaltim.co, Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022. Sandra pun ternyata, dalam kondisi sedang sakit dan memiliki riwayat penyakit asma. Namun setelah itu, ia tetap menuju ke retail dan ikut berkumpul dan tak berselang lama, korban jatuh bingsan.